Pertemuan Forum Ulama di Yogyakarta ini membahas sejumlah persoalan yang tengah dihadapi bangsa Indonesia. Mulai dari kerusuhan di Papua hingga prokontra aksi penolakan RUU KPK dan RUU KUHP. Forum Ulama berharap semua pihak dapat menjaga ketertiban dan keutuhan bangsa. Dalam pertemuan tersebut, para ulama juga menghimbau agar masyarakat bijak menggunakan media sosial untuk melawan penyebaran berita hoaks yang sengaja dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk menciptakan ketegangan maupun konflik di tengah masyarakat. Sementara itu menanggapi gelombang aksi demo yang dilakukan mahasiswa. Para ulama tetap mengapresiasi aksi mahasiswa selama dilakukan sesuai ketentuan hukum tanpa harus bertindak anarkis. Ulama juga mengingatkan agar aksi mahasiswa tersebut jangan sampai ditunggangi kepentingan politik tertentu seperti adanya wacana pembatalan pelantikan Jokowi sebagai presiden pada 20 Oktober 2019 mendatang. Ya karena itu sudah kesepakatan, ya dilantik saja. Ya itu bagaimana lah, masih ada waktu diadakan pendekatan. Jadi diadakan dialog, apa saya maunya, ngalah tapi menang. Itu bagaimana bisa terujuk. Saya nggak tahu apa yang diinginkan anak-anak itu kan nggak tahu. Tapi kalau menimbulkan maturut, ada yang meninggal, dan kesannya nggak baik lah. Kalau negara Indonesia ikut ribut, contohnya di Mesir sudah ribut, untuk pemulihan aja lama, di Syria ribut. Kita itu harus ada pendekatan lah sepanat. Sama berperan di tengah-tengah masyarakat untuk sama-sama menciptakan suasana yang adem, yang ayem, yang kondisif. Apalagi nanti menghadapi, apa itu adanya, gawe nasional puncak daripada pesta demokrasi. Kan besok pelantikan presiden itu, mudah-mudahan bisa berjalan aman. Maka kita mohon bantuan kepada para ulama, kepada segala tokoh masyarakat, agar sesuai dengan fungsi dan perannya, memberikan ketelah danan kepada warga masyarakat tentang masalah keaman tersebut. Dalam pertemuan tersebut, para ulama juga mengingatkan ancaman bangsa Indonesia adalah tumbuhnya paham radikalisme dan komunisme di tengah masyarakat yang secara masif sengaja disebarkan melalui media sosial.